Bismillahirrahmanirrahim Airnya habis, airnya enggak ada Airnya kekeringan Itu namanya tayamum Ada tiga sebab yang membolehkan kita Untuk melakukan tayamum Yang pertama apa? Fakadul ma'i suwi ji'iku Kesepen banyu Enggak ada air, kekeringan Enggak ada hujan, sungai juga Enggak ada airnya, laut Enggak ada airnya, pokoknya airnya Habis semua Terus bagaimana kalau sholat Nah itu harus tayamum Nah bagaimana nanti caranya Satu pertama, sebabnya adalah Tidak ada air Walmarodulanloro Nah sakit Orang sakit, misalkan tadi Habis sunat, habis khitan Luka kan Kena air nanti misalkan Misalkan Kalau khitan kan enggak diwudu Misalkan jatuh Sini, luka Habis jatuh, luka Kalau kena air Tambah borok Tambah sakit Maka Boleh digantikan dengan tayamum Kedua ya Yang ketiga Wal ikhtiyaju ilaihi lanbutu Ilaihi maring banyu Li'at si hayawanin Krono nge la'e hayawan Muhtaro min kang den mulia'aken Terus ketiga Karena airnya itu Hanya dibutuhkan Untuk minumnya hewan-hewan Yang dimuliakan Enggak ada air Airnya cuma satu bat Satu timba Mau wudu Kalau wudu nanti Kambingnya Mati Ya Kambingnya butuh minum Capinya butuh minum Ayamnya butuh minum Airnya cuma satu timba Maka harus tayamum Wairul muhtarami Jadi empat tadi ya Yang menyebabkan tayamum Ada Ada tiga Ada tiga Yang menyebabkan Seorang melakukan tayamum Ada tiga Satu Tidak ada air Dua Sakit Tiga Hewan-hewan yang dimuliakan Butuh untuk minum Ya Hewan yang dimuliakan tadi Sapi Kambing Ayam Yang bisa dipakai makanan Untuk manusia Nah sekarang Ghoirul muhtarami Utawi Piropi Utawi Hewan Kang Ora Den muliakan Ikusitatun Onoknem Nah sekarang Kok dimaksud Hewan Hewan itu kategorinya Juga manusia Maksudnya bagaimana Apa sih Yang disebut Air Yang hanya Diputuhkan Untuk Minuman Hewan Yang dimuliakan Di antaranya manusia Manusia dikategorikan Hewan Manusia itu juga Ternyata Adalah kategorinya Hewan Al-insan Al-hayawan Natiq Ya Manusia itu Adalah hewan Yang bisa Berakal Nah Sekarang Apa sih Yang tidak Dimuliakan Artinya Air yang Boleh kita Pakai Yang tidak Apa ya Yang tidak Dibutuhkan Untuk mereka Jadi Jadi kalau Ada air Satu timba Isinya Hanya Untuk Bisanya Cukupnya Untuk minumannya Hewan Kambing Tadi Maka Tidak Boleh dipakai Udu Harus Tayamum Tetapi Kalau ada Air yang Cukupnya Satu timba Tadi Disitu Ada hewan Yang tidak Perlu Untuk Dimuliakan Contohnya Apa Hewan yang Tidak Perlu Dimakan Dagingnya Babi Tidak Boleh kan Makan Dagingnya Maka Meskipun Nanti Ada air Cukupnya Sedikit Nah Mereka Kehausan Ya Biar Tidak Apa Ya Pakai Wudu Untuk Sholat Ada Lagi Misalkan Hewan Burung 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 Itu Kan Tidak Bisa Kita Makan Daging Atau Kan Tidak Bisa Tidak Kita Butuhkan Dagingnya Ada Airnya Cuma Sedikit Pakai Wudu Aja Boleh Ya Satu Siapa Yang Termasuk Kategori Yang Tidak Dimuliakan Itu Ada Enam Wairul Muhtarami Utawi Hewan Kang Oradin Muliakan Ikus Sitatun Onok Nem Satu Tarikus Sholati Yaitu Wong Sing Minggal Sholat Orang Yang Tidak Sholat Itu Termasuk Yang Tidak Dimuliakan Ada Air Sedikit Dipakai Wudu Nanti Habis Tapi Ada Orang Disana Orang Itu Tidak Pernah Sholat Dia Tidak Potong Air Maka Boleh Dipakai Airnya Untuk Udu Tapi Tapi Kalau Disitu Orang Yang Dimuliakan Orang Yang Ikut Sholat Tidak Cukup Harus Tayamum Yang Kedua Wazzani Orang Wazzani Wongkang Zino Al Muqson Yaitu Zino Muqson Orang Yang Berbuat Zina Yang Zinanya Itu Zina Muqson Yaitu Orang Yang Sudah Punya Suami Dan Istri Yang Ketiga Wal Murtadu Orang Yang Murtad Apa Murtad Itu Orang Yang Keluar Dari Islam Itu Termasuk Kategori Air Yang Apabila Cukupnya Satu Gelas Cukupnya Hanya Bisa Dipakai Wudhu Ya Orang Yang Termasuk Kategori Tadi Itu Murtad Tidak Dihiraukan Sudah Diabaikan Pakai Wudhu Saja Terus Yang Keempat Wal Kafiru Wongkang Kafir Wudhu Islam Wal Kafirul Harbiyu Lan Wongkafir Harbiyu Kafir Sing Oleh Diperangi Apa Kafir Sing Oleh Diperangi Orang Yang Kafir Selalu Memusuhi Islam Ada Orang Kafir Islam Dimusuhi Itu Kafir Harbi Nah Itu Ada Air Sedikit Itu Diabaikan Dikasih Tidak Apa Kasih Aja Buat Wudhu Yang Kelima Wal Kal Bulan Asu Al Aku Rukang Galak Asu Anjing Yang Galak Kalau Anjing Yang Jinak Itu Boleh Dimuliakan Ya kan Banyak Rumah Yang Dijaga Oleh Anjing Anjingnya Bermanfaat Ya Ada Anjing Yang Bisa Dipakai Untuk Mengambil Apa Gitu Diperintahkan Apa Untuk Menjaga Ternak Kan Ada Kan Ada Kan Ternak Kambing Supaya Nanti Kambingnya Tidak Dimakan Oleh Serigala Maka Ditunggu Oleh Anjing Anjingnya Yang Bermanfaat Terus Walhin Zirulan Celeng Celeng Itu Apa Babi Ya Artinya Begini Kalau Ada Air Air Itu Yang Cukupnya Sedikit Terus Dilihat Air Ini Kalau Saya Pakai Wudu Kira Kira Itu Hewan Ternak Saya Bisa Mati Nggak Dia Kehausan Nggak Kalau Dia Nanti Bisa Mati Kehausan Ya Jangan Dipakai Wudu Kasikan Ke Hewannya Sampai Kudu Tayamum Ya Tapi Hewannya Yang Tertentu Ada Air Cukup Satu Gelas Ada Dua Orang Kamu Mau Sholat Mau Wudu Cukupnya Satu Gelas Ada Orang Yang Tidak Pernah Sholat Orang Kafir Misalkan Orang Kafir Itu Wah Ini Kalau Saya Pakai Wudu Dia Nggak Bisa Minum Sudah Diabekan Pakai Wudu Saja Nggak Wo window voit walk A52 hydro gingit irgendwie Pero At A Air Yang Airnya Itu Hanya Cukup Satu Orang Yang Dipake Wudu Boleh Wudu Yang Lebih Mulia Tadi Misalkan Dia Butuh Minum Untuk Minuman Supaya Tidak Mati Ya Tuh Sebab Tayamum Ada Ada Sedeng Tidak ada air Karena sakit Dan karena ada Sesuatu hewan atau manusia Yang membutuhkan air Untuk minuman tadi Oke Itu dulu Kita baca doa Kafaratul Majlis Semoga bermanfaat Doa'an Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu an la ilaha illa Anta Astaghfiruka wa atubu ilaih